Terima kasih. Seorang muslim, apabila sudah mulai menyampaikan agama Allah, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu, tidak harus ceramah, enggak. Antum, enggak punya ilmu, punya duit. Ya Allah, anamu tulis nih doa yang bermanfaat buat orang. Ada sebuah kisah tentang seorang, orang awam nih hadir kajian, pusatnya menyampaikan tentang hadith, kalimatani. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. Coba antum baca. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. Ini orang lagi dengerin kajian, Masya Allah, bagus banget nih. Datang ke Ustaz, Ustaz tolong tu tulisin tu hadithnya. Ditulisin sama Ustaz, dapat. Kemudian di rumah dia hafalim, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim, kalimatani, khafifatani, lisan, sampai hafal. Setelah hafal, dia datang. Setiap ketemu orang, Mas, dibes, tetangganya, mau saya kasih amaran. Oh, iya, siapa yang enggak mau dikasih amaran? Masa mau nolak, dia semantum. Qala Rasulullah SAW, kalimatani, khafifatani, alal lisan, thakilatani, filmizan, habibatani, lirrahman, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. Tolong sampai yang amalkan. Sudah. Di warung, di supermarket, lagi mau bayar, Mas, mau saya kasih amaran. Masya Allah. Masa mau nolak kasirnya? Oh, iya, mau. Orang dia suka nawarin pulsa sama kita. Mau pulsa, mau apa. Kita tawarin sama dia, amalan. Ditawarin nih. Mau saya kasih amalan, Mas. Qala Rasulullah SAW, kalimatani, khafifatani, alal lisan, thakilatani, filmizan, habibatani, lirrahman, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. Pokoknya di mana dia berada, dia sampaikan itu. Karena ilmunya cuma satu. Cuma itu dia punya. Ya, antum kalau punya ilmu satu, jangan sampaikan lima. Rusak agama ini. Ya udah, satu aja yang disampaikan. Lalu suatu hari, dia pingsan. Ada masalah, dibawa ke rumah sakit. Turun dari ambulan, ditaruh di kereta dorong itu ya. Dengan diperiksa-periksa sama dokter, sama perawal. Tahu-tahu dalam kondisi dia didorong itu, dia melihat. Ada dokter. Ya tobi, kola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dia mengatakan kepada dokter, wahai dokter, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Dua kalimat yang ringan, di lidah, berat, ditimbang, dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. Meninggal dunia. Antum bisa bayangkan. Orang itu akan ditutup dengan amal perbuatan dia. Maka jangan takut untuk menyampaikan. Kalau Antum akan dikatakan soalim, wajar. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunaya, akimis sholat. Wa'amur bil ma'ruf. Wanha'anil munkar. Wasbir ala ma'asabda. Wahai ananda, dirikan sholat. Kemudian perintahkan kepada kebaikan. Larang kemungkaran terjadi. Wasbir ala ma'asabda. Dan bersabarlah engkau menghadapi sesuatu masalah. Ya, dari faktor engkau berdakwah menyampaikan itu. Karena orang yang beramar ma'ruf nahim munkar itu dibenci. Gak disukain sama orang. Tadi dikatakan soalim. Aduh-aduh jangan ketemu fulan. Ini so'ustad ini. Wajar. Makanya bagaimana caranya? Watawa sawbil haqi. Watawa sawbi sober. Tapi kalau antum gak bisa menyampaikan, ditulis. Kayak tadi itu hadith kalimatani khafifatani al-lisan. Antum datang ke percetakan. Tolong di print. Saya mau bikin stiker nih. Seribu. Sudah bagikan. Kepada teman-temannya. Bermanfaat buat orang lain. Banyak orang yang tidak tahu dengan amalan seperti ini. Tentang hukum sholat. Tentang fadilah sholat berjamaah. Dulu di Madinah itu ada orang tua. Yang kalau sebelum maghrib dia itu datang. Dia bawa kertas isinya zikir. Pagi-suri. Sudah dicetak. Dia ngelewatin orang-orang. Dia bagi. Fadol. Dia bagi. Pokoknya. Seperti apalah kita bisa memberikan manfaat. Yang di rumah sakit. Yang menjadi polisi. Saya ketemu seorang polisi. Masya Allah. Dia ngomong. Ustaz. Kata dia. Kalau kapolres itu nyuruh anak buahnya sholat zuhur ke masjid. Masya Allah. Itu yang namanya. Orang-orang melihat polisi ke masjid. Dimana kita berada. Kita harus bisa memberikan manfaat. Yang di kepolisian. Berikan manfaat di sana. Yang di kedokteran. Yang di rumah sakit. Dia berikan manfaat. Ketika seorang dokter. Dokter itu selalu bertanya kepada pasiennya apa. Sudah minum obat apa belum. Kalau dia ke rumah sakit. Yang ditanya sudah minum obat apa belum. Diganti nih sekarang. Masuk rumah sakit. Sudah sholat apa belum. Nih dokter apa ustaz nih. Tapi itu orang lebih percaya sama dokter daripada sama ustaz. Ketika dokternya ngomong. Bapak kalau gak sholat. Saya gak akan ngobatin. Siap dok. Saya sholat dok. Sholat. Itu penting dokter. Mungkin pertama dia terpaksa. Terpaksa dia sholat. Kita katakan. Kau itu kepengen sembuh gak? Aku ini gak bisa nyembuhkan engkau. Yang bisa menyembuhkan engkau itu cuma Allah. Ini obat. Kalau Allah ngatakan gak bisa sembuh. Gak bisa bakalan sembuh. Maka berikan manfaat sesuai dengan kemampuan kita Jamal. Ada teman di Jakarta dulu yang jualan kebab. Kalau gak salah ya. Dia cerita. Dia itu pasang. Yang Anda faham dia mau melakukan atau sudah dia lakukan. Di kedai kebabnya. Rombongnya itu. Apa rombong itu bahasa Indonesia? Gerobak. Nah gerobaknya itu. Dia pasang layar TV. Kemudian dikasih kajian-kajian pendek. Kajian-kajian yang you fit nih. Dia pasang. Sambil dia potongin daging. Orang kan nunggu. Orang nunggu itu paling bosen. Maka ketika dikasih gitu dia nonton gitu kan. Sampai udah selesai. Itu kebabnya dia masih nonton. Udah selesai. Eh Masya Allah. Kemudian di rumah sakit nih. Di rumah sakit tempat-tempat nunggu biasanya. Orang itu kalau nunggu dokter nomor 20, nomor 15 antriannya. Apa yang ada di situ dia baca. Kalau ada bungkusnya kacang. Koran bungkusnya kacang. Koran tahun 95. Dia akan ambil. Dia baca. Kenapa? Untuk menghilangkan kejenuhan. Gimana kalau kita bikin perpustakaan yang ditempel di tembok-tembok. Masya Allah. Manfaat. Pokoknya apa sajalah. Supaya kita jadi pahlawan. Di dunia dan di akhirat.